Intro Salam sejahtera pemirsa Kairos berjumpa kembali dalam reportase Kairos bersiliputan berita seputar pelayanan gereja HKDP. Bersama Badia Huta Galung inilah berita selengkapnya. Persekutuan Perempuan Distrik BPD HKBPD 18 DKI Jakarta mengelar acara pembekalan badan pengurus harian atau BPH Seksi Perempuan Huria se-HKBPD 18 DKI Jakarta di Kinasi Resort & Conference 15-16 September 2023. Kegiatan diikuti BPH SPH yang merupakan perwakilan dari Huria yang berada di lingkup HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Rangkaian kegiatan diawali ibadah pembukaan dilayani liturgis Diakones Intan Simanung Kalid, dua syafaat pendeta Tio Minar Ujung Kepala Bidang Diakonia, dan kotbah disampaikan pendeta Ridhoi Batubara Kepala Bidang Koinonia. Intro Dalam ibadah seluruh peserta melantunkan kur Mars Parumpuan HKBP dengan diri Hennyonya Tince Tambunan Buru Pangaribuan yang dilanjutkan dengan kur pengurus Parumpuan Distrik dan Panitia Pembekalan. Intro Dalam ibadah seluruh peserta melayani liturgis Diakonesia Tio Minar Ujung Kepala Bidang Intro Dalam ibadah seluruh peserta melayani liturgis Diakonesia Tio Minar Ujung Kepala Bidang Intro Dalam ibadah seluruh peserta melayani liturgis Diakonesia Tio Minar Ujung Kepala Bidang Intro Dalam ibadah seluruh peserta melayani liturgis Diakonesia Tio Minar Ujung Kepala Bidang Intro Dalam ibadah seluruh peserta melayani liturgis Diakonesia Tio Minar Ujung Kepala Bidang Intro Dalam ibadah seluruh peserta melayani liturgis Diakonesia Tio Minar Ujung Kepala Bidang Intro Dalam ibadah seluruh peserta melayani liturgis Diakonesia Tio Minar Ujung Kepala Bidang Intro Dalam ibadah seluruh peserta melayani liturgis Diakonesia Tio Minar Ujung Kepala Bidang Dalam ibadah seluruh peserta melayani liturgis Diakonesia Tio Minar Ujung Kepala Bidang Intro Dalam ibadah seluruh peserta melayani liturgis Diakonesia Tio Minar Ujung Kepala Bidang Dalam ibadah seluruh peserta melayani liturgis Diakonesia Tio Minar Ujung Kepala Bidang Dalam ibadah seluruh peserta melayani liturgis Diakonesia Tio Minar Ujung Kepala Bidang Dalam ibadah seluruh peserta melayani liturgis Diakonesia Tio Minar Ujung Kepala Bidang Penyanyasan Rahuta Barat Burusi Dabutar Serta bimbingan pastoral dari Preses Pendeta Bernat Mani Ada beberapa huria yang belum memiliki SPH Sehingga tidak dapat hadir di sini Inilah yang akan kita menggunakan sebagai tangga kita di PPD Supaya beberapa huria yang tidak memiliki SPH Bisa kita bangkitkan bersama-sama dengan kita Kita melayani di dalam publik belakang DKI Jakarta ini Dan ada beberapa huria juga yang tidak hadir Karena huria tadi gerejanya masing-masing Total peserta pembekalan hari ini adalah 167 peserta Terdiri dari 149 BPH SPH yaitu Ketua 56 orang, Sekretaris 46 orang, dan Bendahara 47 orang Pelayan listrik dan BPH BPD 19 orang Terima kasih saya ucapkan untuk tim panitia pembekalan BPH SPH yang terdiri dari 7 orang Terima kasih Inilah atas kerja keras dan kebersamaannya Semakin diberkati kita di dalam pelayanan kita Terima kasih untuk antusias yang diberikan oleh seluruh BPH SPH yang hadir pada saat ini Terima kasih Inilah, semoga dengan acara pembekalan ini Kita semakin diberdayakan dan semakin sukses lagi dalam pelayanan kita Di tengah-tengah huria kita masing-masing Jangan pernah atas hati, jangan pernah surut di dalam pelayanan kita Apapun itu tetap semangat Semoga pembekalan ini membawa pembaharuan bagi kita Dan mendapat ketuatan bagi kita BPH SPH Di dalam kita melayani di huria kita masing-masing Perang perempuan dalam suatu huria atau jumaat sangat nyata Dalam setiap kegiatan huria Selalu ada campur tangan perempuan untuk mensukseskannya Pengurus seksi perempuan diharapkan Dapat bekerja keras, inovatif, cerdas, berintegritas Dan menjalankan tugasnya dengan sepenuhnya tunturan roh kudus Nilai-nilai itulah yang harus kita butuhkan Dalam berat aktif pengurus seksi perempuan dalam kehidupan bergerja Dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Kita semua tentu diperhadapkan Pada banyak tantangan dan hambatan Dan itu semua akan menempat kita Sebagai seorang pengurus Sebagai seorang pimpinan yang kuat dan tangguh Tentunya nilai-nilai itulah Yang harus kita wujudkan Dalam peran aktif kita dalam kehidupan bergerja Pengurus PPD Menyenggarakan kebekalan pada BPH SPH pada hari ini Agar seluruh pengurus Agar kita semua Mendapatkan pembinaan Mendapatkan kebekalan Dapat memperbaru dimotivasi kita Kita dapat berbagi pengalaman Antara SPH 1 dengan lainnya Di distrik 8 DKI Jawa Tengah Kita harapkan Setelah mengikuti pembinaan dan pembekalan ini Seluruh pengurus SPH Dapat lebih Memperletakkan diri kita Untuk Suatu tekat Yaitu menjalankan Pelayanan Dengan sebaik-baiknya Ibu bida kita masing-masing Yang sangat penting Kita pahami Dua dasar kita untuk Melaksanakan pelayanan anak-anak kerjaan kita Pertama tentunya Dasar pelayanan kita adalah Alkitab dengan Tuhan Yang di dalamnya Terbaik banyak sekali terdapat Kota-kota perempuan yang menjadi ini Menjadi dari kita dalam pelayanan Yang mereka semuanya Mempersembahkan hidupnya Memberikan yang terbaik Dalam hidupnya Dalam pelayanan kepada Tuhan Sehingga ini boleh menjadi model bagi kita Melayangi dengan anak-anak kerjaan kita Disamping itu Kita juga sangat dibekali Dengan Tradisi dan budaya kita sebagai orang-orang Anak-anak kerjaan kita Harajau ni halat patah Bukan karena dia punya tak Dan wilayah perikurya Harajau ni halat patah Buru ni raja Anak-anak kerjaan Nampak dari sikapnya Pola kerjanya Hatinya Dan kesetiaannya untuk Memberikan yang terbaik Disitulah nampak bahwa Anak-anak kerjaan kita Kedua hal ini Menjadi model besar bagi kita Ketika kita Ikut berperang dalam Pelayanan di tengah-tengah kerjaan Pembekalan sesi yang pertama Diisi dengan materi ini Sampaikan Preses Bernard Manik Dengan topik pelayanan pengurus Perempuan di Huria Dalam Tahun Profesionalisme Dalam Penata Layanan Sementara itu Di sesi kedua disampaikan Motivator Saud Sitompul Dengan topik membangun sikap Profesionalisme BPH-SPH Serta sesi ketiga Diisi dengan Kepala Biro Kategorial Perempuan HKBP Bibel Floris Masinaga Yang memaparkan struktur Organisasi perempuan Dari tingkat Huria hingga Pusat Jangan sampai nasinya habis dibuat Siapa tahu anaknya masih ada yang lapar Nasi dikiru sudah habis Mana itu tanpa Dikiru sudah habis Yang dikiru adalah Dari dirinya Seorang ibu tidak mau menghabiskan nasinya dibuat Dia peduli dengan anaknya Bahkan kepada suami Itu sebabnya Makanan terenang itu dulu di kampung adalah Remah-remahnya ibu kita Ketika dia pulang dari mesta Yang kita tipik adalah Ada remah-remah di masjid Remah-remah Tapi itu nikmat sekali Elik sekali Mengurus Mengurus Para buang Anggosa surga Itu yang membuka Benar Hati-hati Kalau ini Sehingga kecewa Saya pastikan Motivasi Mojibit Bukan surga Saya pastikan itu Kalau kita Sehingga dulu Dan hibit Bukan surga Tuhan kita Selamat menurut Selamat menurut Selain menerima pembekalan, peserta juga mengikuti games tebak lagu, buku ND, dan puzzle tebak lagu. Buku ND, dan puzzle ayat Alkitab yang dipandu pendeta Rina Siahaan dan Diakones Intan Simanung Khalid. Selanjutnya di hari kedua diawali dengan ibadah dengan pengkotbah Diakones Intan Simanung Khalid, peserta pembekalan kemudian menerima sesi terakhir yang disampaikan Kepala Bidang Koenonia Pendeta Ridhoi Batubara bersama Ketua PPD Sandra Sidabutar yang bertujuan untuk memperlengkapi diri SPH yang melayani di tengah gereja dan masyarakat secara lebih profesional ke depan. Kita mau bagus menatanya, itu inang ya, jadi bukan harus jadi pendeta, jadi kita baik menatanya semua tim-tim di gereja kita masing-masing. Nah ini karena apa? Karena perempuan yang mengasihi Tuhan itu sangat dipentingkan. Perempuan yang mengasihi Tuhan itu sangat penting, karena mereka memiliki tanggung jawab yang khusus, banyak tugas kita, banyak yang dapat kita lakukan, sehingga sangat penting. Jadi semua ibu-ibu jangan menganggap dia, ah saya tidak dipanggil, adakah demikian? Hanya foto saja kalau dia tidak dipanggil, ah aku tidak dipanggil, tidak ikutan, ah ya ampun sederhana makat ya. Jadi jangan ada menganggap dirinya tidak penting. Jadi harus dari diri kita bahwa memang kita penting. Makanya kita menang, menang dari rahim ibu sudah dibenangkan. Baksos tidak harus ke, selalu di dalam lingkungan gereja kita, bisa ke luar. Lihat tetangga kita, coba. Lihat EP sekitar gereja kita, yang enang ya. Baksos, pemisahan kesehatan misalnya. Lalu, nah, kalau mau lebaran ya, mau lebaran, tentu baik kalau kita mengadakan apa misalnya? Iya, pasar, pasar murah. Nah, sehingga mereka melihat, oh, keberadaan perempuan AKBP tebet berdampak bagi masyarakat sekitar. Nah, PPB dan Irahana sudah melakukan berbagai kegiatan seperti itu dalam lingkup kecil sekitar Soko Markupin. Dengan cara apa, yaitu dengan cara mengerikan makan gratis kasih kotak sederhana bagi ojol, supir mikrolet yang berada di sekitar Soko Markupin. Kami juga pernah bekerjasama dengan Irahana menghadapkan Baksos bagi masyarakat sekitar Soko Markupin. Sehingga masyarakat sekitar Soko Markupin bisa merasakan keberadaan kita, keberadaan AKBP distrik 8 yang kedungnya tinggi, berapa langkah ini, berapa langkah ini berdampak positif bagi masyarakat sekitar, jadi tidak ada kata terlambat ini mungkin bisa dipikirkan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan baik dan diakhiri dengan ibadah penutupan yang dilahirkan pendeta Rina Siahaan. Terima kasih telah menonton! Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Berikan dengan tangan dalam kasih dalam suatu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Berikan dengan tangan dalam suatu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih telah menonton! Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan Kau kudus yang beri kekuatan Yang mengajak dan menopang Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan akan segalanya Dan akan tanah bergelombang Tinggullah tanah yang berlumpa Menjadi siap dimangu Di atas dasar imam Tantang tanah bergelombang Tinggullah tanah yang berlumpa Menjadi siap dimangu Di atas dasar imam Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan Kau kudus yang beri kekuatan Yang mengajak dan menopang Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan akan segalanya Tantang tanah bergelombang Tinggullah tanah yang berlumpa Menjadi siap dimangu Di atas dasar imam Tantang tanah bergelombang Tinggullah tanah yang berlumpa Menjadi siap dimangu Di atas dasar imam Tantang tanah bergelombang Tinggullah tanah yang berlumpa Menjadi siap dimangu Di atas dasar imam Tantang tanah bergelombang Tinggullah tanah yang berlumpa Menjadi siap dimangu Di atas dasar imam Tantang tanah bergelombang Tinggullah tanah yang berlumpa Menjadi siap dimangu Di atas dasar imam Tantang tanah bergelombang Tinggullah tanah yang berlumpa Menjadi siap dimangu Menjadi siap dimangu Menjadi siap dibangun di atas dasar imam Katakan tanah berkelomba, simbullah tanah yang berlupa Menjadi siap dibangun di atas dasar imam Katakan tanah berkelomba, simbullah tanah yang berlupa Menjadi siap dibangun di atas dasar imam Katakan tanah berkelomba, simbullah tanah yang berlupa Menjadi siap dibangun di atas dasar imam Menjadi siap dibangun di atas dasar imam Demikian reportasi Kairos edisi hari ini Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada Untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami Untuk kemudian ditayangkan di media ini Serta di portal berita online newkairos.co Saya Badia Utakalu undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati